25 September 2021, kami mengunjungi JPO yang jadi wisata foto-foto. Loh kok, JPO jadi destinasi wisata? Kenapa bisa disebut sebagai destinasi wisata? Yaudah, kebanyakan tanya, mending simak aja videonya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, biar saya bahagia dan semakin semangat buat videonya. Karena atensi kalian itu dopamin buat saya. Saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno ya, yang mana tepatnya di sini di Jalan Jenderal Sudirman. Dan kita akan mencoba JPO yang sangat terkenal, yang viral dan juga hit biasanya dipakai untuk foto-foto, yaitu JPO Gelora Bung Karno. Langsung aja kita kesana, oke? JPO GBK atau Jembatan Penyeberangan Orang Gelora Bung Karno merupakan skybridge atau jembatan lain penyeberangan orang yang ada di Jakarta, atau lebih tepatnya di Jalan Sudirman depan Gelora Bung Karno. Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan bersama dengan dua JPO lainnya, yaitu JPO Seneng dan JPO Polda, pada tanggal 28 Februari 2019. JPO ini tidak seperti JPO pada umumnya, yang mana JPO ini mengusung konsep arsitektur yang unik, berbentuk ring cincin-cincin di setiap frame dan berwarna-warni menyala di malam hari, menjadikan JPO Gelora Bung Karno menjadi JPO yang cantik, keren, dan instagramable. JPO dengan bentuk seperti ini ada tiga ya di Jakarta, yaitu JPO Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan juga JPO Polda, yang mana ketiga JPO ini terletak di tempat yang sama yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan untuk JPO yang saya kunjungi ini adalah JPO Gelora Bung Karno. JPO Gelora Bung Karno JPO ini juga terintegrasi dengan transportasi umum yaitu bus Transjakarta. JPO Gelora Bung Karno ini terintegrasi ya dengan halte Gelora Bung Karno, jadi ini adalah JPO-nya, kemudian nanti dari JPO ini akses untuk ke halte, nanti ada sendiri jalurnya di sana. Keunikan dari JPO ini menjadikan JPO ini banyak diminati dan dikunjungi para warga Jakarta dan juga wisatawan. Sekedar berfoto-foto dan berwisata menikmati keunikan keindahan bentuk JPO ini. Kalau malam hari, lampu warna-warna JPO menjadi semakin cantik dan bagus. Terdapat juga fasilitas lift untuk penyandang defable sehingga memudahkan para defable menyeberang melalui JPO ini. Lift defable beroperasi pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bukan hanya defable saja, lift ini juga bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga untuk ibu yang membawa anak kecil ya. Akses naik JPO ini bukan berbentuk tangga, melainkan jalan rata dengan posisi agak miring. Sehingga pengguna sepeda bisa menuntun sepedanya untuk menyeberangi jalan tanpa harus menggendong-gendong sepeda. Namun juga tidak boleh dinaikin sepedanya pada saat di atas JPO ya, pastinya. Di balik kerennya jembatan ini terdapat masalah lain, yaitu pengguna JPO asli yang memang menggunakan JPO ini hanya untuk menyeberang. Mereka jadi terhambat oleh para pengunjung yang foto-foto di atas JPO, yang mana para pengunjung tersebut berhenti di tengah sehingga mengganggu lalu-lalang para penyeberang. Ditambah lagi, jika malam hari JPO ini hanya mengandalkan lampu kelap-kelip, sehingga tidak ada benar-benar penerangan yang berfungsi secara maksimal sebagai penerangan jalan di JPO. JPO penyeberangan ini sudah bukan lagi sebagai penyeberangan biasa ya, tapi melainkan juga sebagai tempat yang dikunjungi, ini sudah seperti kayak tempat wisata, yang mana keluarga kesini bukan sekedar nyeberang jalan saja, tapi melainkan juga berfoto-foto dan menikmati keindahan dari JPO ini ya. Dan bisa dilihat di belakang saya bagaimana, bagus sekali kan, warna-warni. Kehadiran JPO ini semakin menambah kecatikat gemerlap warna di ibu kota Jakarta. Walaupun secara kenyamanan fungsi sebagai jembatan penyeberangan jadi berkurang ya, namun itu adalah konsekuensi dalam hal estetika keindahan yang ada yang harus dikorbankan pastinya. Namun terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari JPO ini, semua bertujuan untuk menjadikan ibu kota Jakarta sebagai salah satu kota yang cantik, yang keren dan pantas untuk dikunjungi terutama menarik bagi para wisatawan asing. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya kenapa JPO jadi destinasi wisata, atau mungkin masih belum tahu, atau belum paham. Kalau memang belum paham ya sampai bisa lebih puas kalau lihat sendiri ke JPO GPK ya. Tapi kalau memang males, gak sempat, ya sudah putar ulang aja video ini sampai paham. Terlepas paham atau enggak yang penting, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan juga share kepada teman kalian, kali aja video ini bermanfaat dan jadi referensi jika mereka mau berwisata ke Jakarta. Demikian video kali ini, apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan see you next video, bye-bye. Selamat menikmati.